Bawaslu, Sumatera Utara bergerak cepat dalam menjawab keresahan masyarakat tentang pelaksanaan pemilu. Seperti perederan video dugaan kecurangan di TPS 1 Kampung Solok, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam video berdurasi 30 detik itu, tampak sejumlah warga yang diduga petugas TPS sedang melakukan perhitungan surat suara dengan terburu-buru dan menyebutkan perolehan suara untuk salah seorang Kaleq DPR RI dari Partai Nasdem berinisial D secara berturut-turut. Sementara seorang lainnya terdengar tidak terima dengan penghitungan tersebut. Dia juga menyebut surat suara tercoblos sebenarnya bukan untuk yang bersangkutan. Informasi mengenai video ini sudah sampai ke tangan Bawaslu Sumut. Anggota Bawaslu Sumut, Suhadi Sukendar Situmorang menjelaskan pihaknya tengah melakukan pembahasan mengenai dugaan pelanggaran tersebut. Kami lagi bahas tentang kasus itu, katanya kepada wartawan, Sabtu, 20.4. Namun demikian, dia belum bisa memastikan tindakan sanksi yang akan dijatuhkan dalam kasus ini, termasuk belum bisa memastikan akan digelarnya pemungutan suara ulang PSU. Masih dikaji. Tutup suhadi.